Apapun kata Pak Prabowo, apapun kata Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo terkait Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang didukung sama Jenderal Tentara Purnawirawan Prabowo Subianto di Pilkada Jawa Tengah tapi, tapinya sih, rasa-rasanya wajar saja. Rasa-rasanya sih sangat masuk akal kalau masyarakat Jawa Tengah malah berpikir sebaliknya. Adalah sangat ramat wajar kalau warga Jawa Tengah lebih suka mereka lebih memilih Jenderal Tentara Purnawirawan Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah pilihan mereka dibandingkan memilih polisi. Adalah sangat wajar kalau mereka lebih menyukai The Smiling Jenderal Andika Perkasa tentara yang penuh senyum dan sangat ramah dan juga ganteng buat calon gubernur Jawa Tengah pilihan mereka. Adalah sangat wajar juga kalau mereka lebih memilih Rambo dibandingkan dengan Sambo. Bener gak? Gak ada yang aneh kan? Adalah wajar kalau warga Jawa Tengah lebih menyukai dan lebih percaya sama tentara. Mereka lebih menyukai dan lebih percaya sama Purnawirawan tentara dibandingkan polisi. Gimana kalau menurut kalian? Kalian setuju sama pilihan masyarakat Jawa Tengah ini? Tulis pendapat kalian di kolom. Tingkat kesukaan masyarakat Jawa Tengah sama tentara dibandingkan sama polisi, ini ada faktanya. Ini ada datanya loh ya. Jadi ini bukan isapan jempol dan bukan mengira-ngira saja. Survei yang dilakukan sama lembaga survei SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, mereka sudah menanyakan secara langsung kepada para responden di Jawa Tengah soal tingkat kesukaan mereka sama tentara dan polisi. Ngomong-ngomong, lembaga survei SMRC ini adalah lembaga survei yang kredibel dan anggota dari Organisasi Persepsi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Jadi ini data yang bisa dipercaya valid. Survei SMRC dilakukan belum lama ini, antara tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober tahun 2024 ini. Dan khusus buat warga Jawa Tengah. Dalam survei tersebut, SMRC menanyakan kepada responden, apakah mereka mengetahui latar belakang dari para calon pemimpin Jawa Tengah? Hasilnya, 67 persen responden mengaku tahu soal sosok Mas Andika Perkasa dan Pak Ahmad Lutfi. Jadi secara popularitas, kedua calon sama-sama sudah dikenal sama 67 persen responden yang disurvei. Mayoritas warga Jawa Tengah sudah mengenal kedua tokoh calon gubernur ini. Dari 67 persen yang tahu Pak Ahmad Lutfi, ada 66 persen atau 44 persen dari total responden yang tahu kalau dia adalah Jenderal Polisi Bintang Tiga dan mantan Kapolda Jateng. Sementara itu, dari 67 persen yang tahu Mas Andika Perkasa, ada 87 persen atau 58 persen dari total responden yang tahu kalau Mas Andika adalah Jenderal TNI Bintang 4 dan mantan Panglima TNI. Jadi, dari fakta ini saja, kita tahu kalau pada kenyataannya, sekarang ini lebih banyak warga masyarakat yang mengenal Mas Andika Perkasa adalah purnawirawan tentara dan mantan Panglima TNI. Dibandingkan, mereka yang tahu kalau Pak Ahmad Lutfi adalah polisi mantan Kapolda. Nah, terus, SMRC mendalami lagi pertanyaan ini buat mengungkap latar belakang mana yang dipandang lebih positif sama warga Jawa Tengah. SMRC menanyakan apakah mereka lebih percaya sama polisi atau sama tentara dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Buat diketahui, pertanyaan tersebut juga pernah ditanyakan dalam survei SMRC yang digelar di bulan September lalu. Dan rupanya, hasil survei kali ini nggak berubah secara signifikan. Hasilnya, dari semua responden yang ditanya, cuma 18 persen orang yang mengaku percaya sama polisi. Sementara itu, yang percaya sama TNI mencapai 74 persen. Nah, 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 jadi gimana nih kalau menurut kalian setelah melihat fakta ini? Ini, kelihatan kan jomplangnya tingkat kepercayaan masyarakat sama tentara dibandingkan sama polisi? Mereka yang percaya dan hormat sama tentara sampai 4 kali lipat dibanding yang percaya dan hormat sama polisi. 4 kali lipat, citra tentara 4 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan polisi. Jadi, makanya, wajar kan kalau warga Jateng jauh lebih suka sama sosok Mas Andika Perkasa dibandingin sama Pak Ahmad Lutfi. Wajar juga kan kalau seiring popularitas Mas Andika semakin meluas, semakin banyak warga Jateng yang kenal Mas Andika dan Mas Hendi, maka semakin meningkat juga tingkat elektabilitas mereka. Semakin meningkat tingkat keterpilihan mereka. Semakin menjulang angka-angka hasil survei mereka. Makanya, kita nggak perlu heran lah kenapa di survei-survei terakhir pasangan Andika Hendi sudah berhasil menyalip pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Apalagi, apalagi nih ya, kalau kita melihat penampilan Mas Andika versus Pak Ahmad Lutfi di dua ajang debat pilkada yang sudah ditayangkan di televisi, jelas sekali kalau Jenderal Tentara Purnawirawan Andika Perkasa jauh lebih berwibawa dan pintar dibandingkan dengan Pak Ahmad Lutfi yang merupakan orang dekat dari Pak Jokowi ini. dari dua ajang debat, kita bisa melihat kalau kemampuan intelektual dan leadership Mas Andika ini jauh di atas bagi langit dan bumi dibandingkan dengan Pak Ahmad Lutfi. Makanya, makanya nih, rasa-rasanya sih kalau pilkada Jawa Tengah bisa berlangsung jujur dan adil nggak ada intimidasi dan pengerahan para aparat dan para kades walaupun Pak Polisi Ahmad Lutfi sering pamer kalau dia didukung sama Pak Jokowi dan bahkan Presiden Prabowo Subianto rasa-rasanya sih, Mas Andika dan Mas Hendi bakal mudah memenangkan pemilihan ini. Rasa-rasanya sih, begitu ya. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Tulis analisa dan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian tim tentara atau? Ini pada prinsipnya berjuang demi rakyat Jakarta, demi rakyat mesin Jakarta. Persoalan itu kalah atau menang itu, itu urusan Allah, kan begitu. Itu. Jadi, intinya kita menghormati teman-teman yang mengikuti Pak Anies. Iya, kita menghormati. Tapi jangan kepedian kalau Pramono Rano itu menjalankan itu karena mereka punya jalur sendiri secara kepartaian. Itu Pak Anies. Sebelum menyesal nanti. Itu Pak Anies yang bisa menilai itu. Tentunya itu Pak Anies yang bisa menilai. Kenapa Pak Anies itu? Kalau kita bukan bersoalan pede atau tidak. Apa pembicaraan antara Pak Anies dengan Pramono? Hanya dia yang tahu kan begitu. Persoalan dia tidak mau menjalankan tentang niat baik Pak Anies itu biar masyarakat yang menilai. Yang penting Pak Anies berusaha kembali kepada piterahnya, gitu kan? Ya, sekarang lanjut. Ya, izin menambah sedikit lagi ya. Jujur Bang Arya, saya itu sekarang sampai saya bela-belain menjadi simpatisan PDI. Karena apa? Saya itu tidak ingin ya negara ini dikuasai orang-orang itu saja. Dalam arti di sini itu orang muliono dan sekitarnya itu. Jujur saya tidak ikhlas, gitu loh. Harus ada simbur perlawanan. Dan menurut saya pribadi, itu hanya PDIP yang bisa melawan itu. Makanya saya, saya kira-kira sering di VTV saya itu menonjolkan figur-figur dari PDIP di wilayah-wilayah saya. Itu bukan karena saya itu kader. Bukan. Orang menganggap saya itu dari cara berpakaian saya itu kader. Sebenarnya bukan. Saya itu simpatisan. Saya pernah naik di satu room, terus saya langsung dikeluarkan pernah. Karena mereka menganggap saya kader. Itu loh. Sampai segitunya ya kader PDIP itu diturunkan dari sebuah komal. Saya belum pernah rahasi sedikit pun itu. Langsung diturunkan lagi. Itu loh. Artinya apa? Di sini saya ingin menerima. Kalau saya sih paham manuvernya, Bang Cipto. Kalau sama saya jangan dibelajari tentang Anda kader atau simpatisan. Sudah, Anda pendukung PDIP, sudah clear. Kader kayak simpatisan itu sudah clear. Kalau saya nggak bisa dipikir manuver kayak gitu, Bang. Sorry ya, Bang. Nggak, saya kan flashback sedikit. Tapi Bang, jujur. Saya pada waktu pilpres, saya itu pendukungnya Pak Anies. Pak Anies kalah, dan terus saya maunya lari kemana, Bang. Bang, secara kepartean saya harus kemana? Simbol perlawanan Pak Anies itu antitesa dari pemerintahan. Terus kira-kira Bang, ya Bang Are. Kira-kira partai apa, Bang, yang menurut Bang ini antitesa dari pemerintahan? Saya bilang, nggak ada. Stand by. Saya bilang stand by. Biarkan mereka cakar-cakaran di atas. Saya tahu, Bang. Jadi gini loh, Bang, caranya. Partai manapun, biarkan mereka bertarung sendiri di sana. Mereka itu sekarang mencari orang-orang seperti kita ini. Oke Bang, paham maksud saya? Setuju Bang Are. Saya setuju. Gitu, maksud saya. Assalamualaikum Bang Dilan, ya. Assalamualaikum Bang Dilan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Coba ini, Mbak Alisa, tanggap. Mbak Alisa? Iya, Pak Gatum. Saya setuju dengan Bang Are. Karena, menurut saya, ya. Tidak ada antitesanya Pak Mulyono. Jujur, ya. Karena, ya. Semuanya pemain juga. Nggak ada antitesa. Semuanya hanya ingin bagaimana berkuasa. Tetap berkuasa, gitu. Berkuasa saat ini. Dan berkuasa nanti untuk 2029. Ibu Megawati pun, apa namanya. Akan 2029 itu udah ada kadernya, gitu. Satu. Terus, ya. Saya setuju, Bang Are. Pak Anies itu mengorbankan diri untuk warga DKJ. Gitu, Bang. Tapi, yang memegang nanti siapapun kekuasaan nanti di DKJ. Endorsement dengan, apa namanya, pelaku itu beda. Untuk treatmentnya. Suatu kebijakan di suatu daerah itu. Kalau Pak Anies sudah teruji. Kalau yang tiga-tiga ini. Ini. Terafiliasi dengan kepentingan parpol. Semuanya itu. Kalau tidak, apa, tidak mungkin. Cita-cita Pak Anies, gitu. Bang Are. Paham kan Bang Are maksudnya. Oke nih, dia benar berjanji. Berjanji untuk itu. Tapi, yang megang ini bukan Pak Anies, loh. Yang memegang kekuasaan untuk regulasi semua. Apa sih? Yang memegang pena untuk kekuasaan di DKJ. Ini bukan Pak Anies. Beda treatmentnya. Beda. Beda, Bang. Itu saya paham banget itu. Jadi, ya, kita sebagai, ini ya, pilihan terbaik ya, kerut, jos. Kalau Pak Anies itu pribadi, silahkan monggo. Gitu aja sih Bang Are, kalau saya sih. Ya, ya, sorry, di malah ini aku ngomong banyak. Ini loh, gini loh, bener. Kata begini loh ya. Biarkan mereka tarung dulu di atas. Dadus, dadus, dadus. Mereka itu mencoba untuk menarik kita sebenarnya. Kok ya mau-maunya kita ditarik? Kita stand baja. Kan saya udah bilang di VTV saya. Makan nasi goreng, makan bakso, kita duduk sambil melihat mereka tarung. Karena apa? Mereka dibayar tarung. Pendukungnya nggak dibayar. Simpatisan. Dibayar apa? Itu loh, dan mereka setelah jadi. Apakah mereka nggak lupa lagi? Lupa. Udah, tak yakinkan. Makanya biarkan mereka tarung dulu. Lanjut yang lain. Ya, Bang Dilon mungkin mau nanggapnya Bang Dilon. Nggak, saya mau nanggapnya dulu ah. Saya baru masuk. Oke, oke. Oke, Pak Cipto. Sebentar. Iya, saya baru ngangkat VTV satu VTV. Peringatan darurat. Kader-kader PDB pada tantrum semuanya. Bapak Budilon, VTV mu. Iya, peringatan darurat. Iya, gak? VTV. Baru pada tantrum semua. VTV saya diserang. Saya di tag. Iya, emang saya tag dulu. Saya sengaja itu. Justru saya main di masa tenang ini berperang gitu. Iya, ada. Itu. Iya, kan? Nah, terus. Kalau saya begini, Bang Dilon. Saya memang sih semua calon sih nggak ada kompeten semua. Tapi saya masih mengikuti apa namanya, dari guru-guru kita, yaitu IBHRS tuh. Karena IBHRS itu kan udah ada penjelasan di Madinah sana kan. Bahwasannya, kita itu melihat ya adalah partai politik ya, Bang. Jadi, kenapa sih IBHRS ke Rido itu nggak semerta-merta berpulukan ke satu panggung dengan Jokowi? Tidak. Tetap ganyang Fufu Fafa. Karena selama ini, selama sepuluh tahun terakhirnya, kita nggak sama mereka. Yang melahirkan Fufu Fafa, yang melahirkan si Jokowi itu siapa? Begitu loh. Nah, yang lebih konteksnya itu dari IBHRS adalah untuk menghalangi gerakannya dari PDIP yang gimana partai islampobia, Bang. Khusus serangan terhadap islam itu adalah dari PDIP. Yang kata puisi dari Busu Makhwati sih gimana tuh. Iya kan? Terus dari haluan ideologi Pancasila HIP, Eka Silatrisila, ya kan? Itu kan dari sana gitu loh, Bang. Makanya benar kata IBH gitu. Jadi, kita mengikuti arahannya gitu. Oke, siap-siap. Ada tanggapan ya? Silahkan Pak Cipto, Pak. Nah, ini. Iya. Iya. Saya nanggapi sedikit ini ya. Saya akan meneruskan narasi saya yang tadi. Ini, Pak. Mohon maaf ya untuk teman-teman. Saya sama, kok. Saya juga sebenarnya itu ini ya. Sangat setuju sekali ya Pak Anies itu kemarin bisa diusung dari PDIP itu. Bahkan untuk semat bertemu-bertemu itu saya sudah, oh gembira sekali itu. Dan ternyata saya kecewa. Dengan diusungnya Mas Pram. Tapi saya melihat sekarang ini dengan pergerakan para tokoh elit-elit secara masif. Contoh Pak Mulyono kemarin itu sampai mendukung seperti itu. Dari Bang Marwasirahit, mencatat Pak Prabowo Presiden, Pak Jokowi mendukung Kang Imel. Itu kan menurut saya pertarungan yang tidak sportif. Dan yang dilawan kita tahu. Abah kita. Apakah saya akan membiarkan? Saya ulangi lagi. Saya tentu tidak. Karena apa? Menurut saya gerakan gercos. Itu saya menghargai untuk teman-teman ya. Tapi tidak ada sumbasinya untuk dalam narasai konteks pilkada. Tidak ada sumbasinya. Itu tidak ada menurut saya ya. Saya ulangi lagi. Saya tidak ingin Pak Anies itu dipermalukan. Dikancah pilkada. Itu Bang kira-kira Bang. Oke siap. Makasih. Bang Paris. Saya bersapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host. Teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Gini Bang. Saya melihat profil ini. Bagus ini. Ya kan. Jadi. Megawati mengendorse daripada pasro nomor tiga. Itu. Itu. Itu yang tepat sebetulnya. Itu. Kenapa saya bilang? Karena. Pak Anies ya. Ada gambarnya Pak Anies. Untuk pasro nomor tiga kan. Megawati sendiri kan. Belum mempunyai statement. Dan mengeluarkan statement. Itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Saya menghargai teman-teman ya. Untuk memilih pasro nomor satu. Dua. Tiga. Ataupun yang tadinya berawal. Gercos. Kalang milih Pramono Anug. Atau Ridwan Kamil. Saya menghargai. Ya. Janganlah. Di sebuah pilkada ini. Ya. Sebetulnya pilkada ini. 38 provinsi loh. Kenapa yang saya bilang. Hanya pilkada Jakarta. Yang membuat barometer. Seakan-akan. Pendukung-pendukung perubahan. Yang 45 juta. Di pipres kemarin itu. Terpecah. Gitu loh. Itu. Itu saya garis bawahi. Lalu. Di pilkada ini. Terus terang. Saya. Melepas ya. Mungkin Bang Dilon. Bang Fais ya. Mungkin teman-teman yang lain. Taulah. Di pipres kemarin. Ya. Saya salut. Dengan perjuangan teman-teman. Dari sahabang sahabang. Mereke. Untuk menggaungkan suatu perubahan. Demi apa? Demi bangsa negara yang lebih baik. Sejahtera dan berkeadilan. Itu yang pertama. Lalu. Saya melepas ya. Daripada elemen sebuah perusahaan. Saya menjadi warga negara. Ya. Menjadi warga negara. Yang saat ini. Mohon maaf teman-teman. Tidak ada satu partai pun. Ya. Yang bersih. Dan tersandera. Itu. Itu. Pak Anis yang mengatakan. Seperti itu. Adakah sebuah partai yang saat ini. Yang tidak tersandera. Semua partai tersandera. Jadi. Bukan saya tidak percaya. Dengan legislatif. Dengan wakil-wakil kita yang ada di legislatif. Bukan. Itu yang pertama. Karena apa? Mereka itu hanya menggumbar janji. Janji dan janji. Dan saya sendiri. Bukan. Seorang yang cinta. Buta dengan seorang figur. Tetapi saya itu. Mencintai gagasan. Dan rekam jejak. Yang benar-benar ke pro rakyat. Lalu sekaat ini. Pak Anis memilih Pramono Anum. Itu silakan sah-sah aja. Bukan berarti semua pendukung-pendukung Pak Anis itu. Ya. Menjadi satu barisan. Dan Pak Anis juga tidak menyarankan. Untuk semua pendukung-pendukungnya. Ya. Menjadi bagian dari pilihan Pak Anis. Gitu loh. Dan janganlah kita dari PKD ini. Yang sudah silaturahmi. Bang Arek. Bang Dilon. Ya kan. Bang Pak Sis. Ya. Kita silaturahmi bareng. Kita berjuang bareng. Janganlah putus silaturahmi. Hanya karena pilkada. Saya menyikapi dengan PDI. Kenapa saat ini. Saya dengan PDI itu. 10 tahun itu. Mungkin teman-teman sudah tahu. Cepak terjang. PDI perjuangan seperti apa. Dan melahirkan. Sebuah pemimpin yang namanya Jokowi. Saat ini teman-teman adakah surat pemecatan daripada Gibran atau Jokowi yang dikeluarkan oleh PDI? Kan enggak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Di saat detik-detik pilkada kemarin. Kita menunggu ya. Simpatisan atau relawan perubahan menunggu Pak Anis. Yang sebagian elit PDI. Yang mengatakan Pak Anis nanti akan dicalonkan oleh PDI. Ternyata kan tidak terjadi. Dan malah Pramono Anum. Dan saat ini pilkada ini yang dijual siapa? Pramono Anum, Apadul. Dan gitu. Itu. Dan PDI kemarin 10 tahun kemarin kemana? Sembako mahal. BBM naik. Minyak goreng langka. Bahkan yang paling eronisnya pada saat ada hembusan Pancasila yang akan digantikan oleh Trisila. Kalau tidak pada saat itu terjadi suara-suara yang tidak setuju dengan PDI pada setu dan demo. Mungkin barang itu akan terjadi. Dan saat ini PDI saat ini dibilang Partai Wong Cilik. Karena apa? Apakah karena seorang Jokowi yang sudah memilih di Pilkas kemarin? Ya memilih Prabowo. Seakan-akan PDI itu menjadi sebuah Partai Wong Cilik. Itu harus diingat. Dan saat ini ya Pak Anies menyalonkan Pramono Anum. Sebetulnya itu apa dampaknya di 2029? PDI tidak pernah sekalipun mencalonkan pipres pilkadanya ya di luar dari partai. Itu yang harus dicamkan sama teman-teman. Itu makanya saya pribadi ya dan keluarga saya tetap satu pilihan gerakan coblos semua. Itu yang baik. Kalau menurut saya, kenapa? Karena kita bentuk perlawanan kezoliman politik yang sudah busuk dan amburadol ini. Gitu loh. Itu, itu bang. Teman-teman. Dari hati norai saya. Saya tetap pada pilihan saya. Gerakan coblos semua tiga partai. Kenapa tiga paslon ini sudah dibentuk oleh seorang Jokowi? Itu bukan hal-hal yang tabu bang. Gitu loh. Karena dari segi calon independen yang dulu sebelum detik-detik terakhir diverifikasi. Dulu belum, enggak ada diloloskan. Tapi begitu detik terakhir diloloskan verifikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Ya, calon nomor satu. Bagaimana Prabowo dan Jokowi mengendorse. Dan calon ketiga. Seorang pramonoanum 10 tahun berada di barisan Jokowi. Menjadi seorang menteri. Ya, itu harus dipahami bang. Gitu loh.